Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena kehadiratnya Kita bisa bertemu lagi Dalam mata kuliah Pancasila Baik Bepada pertemuan kali ini Saya akan membahas Mengenai Makna Pancasila sebagai dasar Negara dan pandangan hidup Makna Pancasila Sebagai dasar negara dan pandangan hidup Harus dipahami Oleh setiap warga negara Indonesia Kenapa? Pancasila digunakan Sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan Negara ataupun Sebagai dasar untuk mengatur seluruh Penyelenggaraan negara Seperti yang telah kita bahas sebelumnya Bahwa Pancasila Diperkenalkan oleh Bung Karno Pada sidang BPUPKI Pancasila ini kemudian menjadi Landasan berdirinya negara Indonesia Untuk itu sebagai warga negara Indonesia Semua orang harus bisa memahami Dan mengimplementasikan Makna Pancasila sebagai dasar negara Dalam kehidupan sehari-hari Kemudian kita bahas Mengenai makna Pancasila Sebagai dasar negara Pancasila ini juga disebut Sebagai falsafah negara Nah pengertian ini Menjadikan suatu dasar nilai Norma untuk mengatur Pemerintahan atau Menyelenggarakan negara Konsekuensinya Seluruh Pelaksanaan dan penyelenggaraan negara itu Terutama segala proses reformasi Dijabarkan dalam Pancasila Dengan itu Pancasila ini sebagai dasar negara Juga diartikan Sebagai sumber Dari segala sumber hukum Pancasila itu juga tercantum Kedalam Ketentuan tertinggi Yakni pembukaan undang-undang 1940 Kemudian fungsi Pancasila Sebagai dasar negara Fungsi Pancasila Sebagai dasar negara ini Terbagi menjadi tiga Yang pertama itu Pancasila sebagai Pandangan hidup bangsa Kemudian Pancasila sebagai Dasar negara Republik Indonesia Dan yang ketiga Pancasila sebagai Ideologi bangsa Negara Indonesia Berbicara mengenai Pancasila sebagai Pandangan hidup bangsa Nah dianggap Sebagai pandangan hidup bangsa itu Pancasila berfungsi Sebagai acuan Baik menatap Kehidupan pribadi Maupun dalam interaksi Antar manusia Dalam masyarakat Dan alam Kemudian Pancasila sebagai Dasar negara Republik Indonesia Kenapa dianggap Demikian Karena sebagai Dasar negara Pancasila itu Dapat mewujudkan Cita-cita hukum Dasar negara Sehingga Semangat bagi Undang-Undang 45 Dalam penyelenggaraan Dalam penyelenggaraan Negara Kemudian Yang terakhir Pancasila sebagai Ideologi bangsa Negara Indonesia Pancasila sebagai Ideologi ini Diibaratkan Sebagai Kumpulan gagasan Ide Keyakinan Dan Kepercayaan Yang menyangkut Bidang politik Sosial Kebudayaan Hingga Keagamaan Suatu undang-undang Dasar negara Indonesia Yang terbentuk Dalam suatu Susunan negara Republik Indonesia Yang berkedaulatan Rakyat Dengan berdasarkan Kepada Ketuhanan yang Maha Esya Kemanusiaan yang Adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerayatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam permusyawaratan Perwakilan Serta dengan Mengwujudkan Suatu keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Kalimat tersebut Secara hukum Mengartikan Pancasila Sebagai dasar negara Terlebih Dalam sejarah Tim Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Atau yang disebut Dengan BPUPKI Disebutkan bahwa Dasar negara Indonesia Adalah Pancasila Makna Pancasila Sebagai dasar negara Ini Ialah Menjadi Landasan Pondasi Pondasi utama Itu digunakan Sebagai dasar Atau fundamental Untuk mengatur Pemerintahan negara Ataupun Sebagai dasar Untuk mengatur Seluruh penyelenggaraan negara Untuk itu Bisa dibayangkan Sendiri Jika Negara ini Tidak memiliki Dasar negara Sudah pasti Seluruh penyelenggaraan negara Itu Tidak akan memiliki Pegangan Ataupun pedoman Yang kuat Dan kokok Sehingga Setiap Warga negara Akan memiliki Pegangan Juga pedoman Sendiri-sendiri Yang akhirnya Melahirkan Perpecahan Dan terpecah Belahnya Suatu bangsa Untuk itu Penting kita Sebagai Generasi penerus Generasi penerus Harus Bisa Mewujudkan Cita-cita Bangsa Dengan Mengutamakan Pancasila Sebagai Landasan Dan dasar Dan dasar Negara Indonesia Ini Berikut kita Bahas Tubuh-tubuh Pancasila Sebagai Dasar Negara Yang pertama Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa Yaitu Dilambangkan Dengan Perisai Hitam Dengan Seluruh Bintang Emas Kepala Lima Bersudut Lima Yang diartikan Sebagai Sebuah Cahaya Seperti Layaknya Tuhan Yang menjadi Cahaya Kerohanian Bagi Setiap Manusia Kemudian Sila Yang kedua Kemanusiaan Yang adil Dan beradab Dilambangkan Dengan rantai Yang disusun Atas Gelang-gelang Kecil Nah Gelang-gelang Kecil Ini menandakan Hubungan Manusia Satu sama Lain Yang saling Membantu Kemudian Sila yang ketiga Persatuan Indonesia Dilambangkan Dengan Pohon Beringin Di bagian Kiri Atas Perisai Berlatar Putih Hal ini Mencerminkan Kesatuan Dan Kesatuan Indonesia Walaupun Memiliki Berbagai Latar Belakang Budaya Dan Berbagai Latar Belakang Budaya Dan Adat Istiadat Yang Berbeda Nah Kemudian Sila Yang Keempat Kerayatan Yang Dibimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Dilambangkan Dilambangkan Dengan Kepala Banteng Bagian Banteng Kanan Atas Perisai Berlatar Belakang Merah Yang Artinya Kemanusiaan Dalam Mengambil Keputusan Harus Dilakukan Secara Musyawara Salah Satunya Dengan Cara Berkumpul Untuk Mencapai Suatu Mupakat Kemudian Sila Yang Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Dilambangkan Dengan Padi Dan Kapas Di Bagian Kanan Bawah Perisai Yang Berlatar Putih Kapas Dan Padi Mencerminkan Pangan Dan Sandang Yang Merupakan Kebutuhan Pokok Semua Masyarakat Indonesia Tanpa Melihat Status Maupun Kedudukannya Demikian Penjelasan Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Bisa Dipahami Dan Bermanfaat Wassalamualaikum Wabarakatuh